keunggulan atau ada sedikit kelebihan yang di negara Malaysia yang mana mereka beberapa sebuah pelakon, ya bisa dikatakan sebuah aktor lah gitu ya, bisa dikatakan juga sebagai artis yang mengamalkan ilmu-ilmu persilatan gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di Youtube channel perperu bersama aku Sahlan nah so guys, apa kabar semua hari ini Indonesia, Malaysia, Dari Saban, Sampai Marokai siapa yang mau menonton video ini, saya akan harap keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya dan khususnya kepada subscriber Sahlan bagi kena sakit, semoga nangkat penyakitnya dan digantikan dengan kesembuhan yang abadi terima kasih juga aku cekkan kepada subscriber Sahlan yang sudah mendukung Sahlan dan selalu menonton video Sahlan sampai sejauh ini nah so guys, jadi di video kali ini sesuai dengan judul yang di bawah kalian lihat, jadi di video kali ini kita akan buat lagi video reaction, kembali lagi di reactionan aku tapi di video kali ini kita buat sekaligus dua video guys, jadi dua video jadi sangkin begitu banyaknya komentar-komentar yang meminta aku react video apa lagi, dan begitu banyak DM-an dari Instagram aku untuk meminta aku react jadi alangkah baiknya supaya makin cepat, jadi satu video ini kita buat dua reaction nah jadi di video kali ini yang pertama kita react adalah 5 pelakon pengamal ilmu persilatan persilatan ramai yang tidak tahu di negara Malaysia dan satu videonya lagi ini kejadian pada tanggal 17 November 2020 banjir kilat di Kuala Lumpur 17 November 2020 plus flood river water overflow nah jadi dari channel Papa Li dan 5 pelakon tersebut dari channel habis channel nah jadi di video kali ini yang pertama kita react adalah 5 pelakon pengamal ilmu persilatan ramai yang tidak tahu di negara Malaysia jadi buat teman-teman yang ada di Indonesia yang tidak tahu arti pelakon arti pelakon itu semacam aktor gitu ya aktor baik itu aktor perpileman, persinetronan, maupun aktor apa saja lah yang jelasnya dia aktor dan mengamalkan ilmu persilatan geng nah jadi seperti biasa sebelum kita react videonya bagi kalian bahas tinggal channel ini jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu jadi seperti biasa kita jendur 3, 2, 1, mulai boom 5 pelakon Malaysia merupakan pengamal persilatan jadi persilatan ini bisa dikatakan secara keseluruhannya adalah olahraga ya dari ajlan komeng ajlan komeng ajlan komeng ajlan komeng merupakan seorang pelakon serta alih pernah memegang watak utama dalam film perasaan seni mendapatkan nama pantas daripada watak komeng jadi di video ini menunjukkan bahwasannya beberapa aktor malaysia yang mengamalkan ilmu persilatan beto pusyari beto pusyari pelakon berbakat ini mulai berpucimpung di dalam dunia persilatan beliau merupakan pemegang bangkung kali pinggang kuning cula tiga beto juga masih menerapkan ciri-ciri tradisional kemelayuan di dalam diri beliau oh ya dengan pakaian baju adat itu ya pelakon lelaki terbaik drama beto juga telah terlibat dalam film arahan terbaru Syamsul Yusuf Ebi Yusuf pelakon komedi ini juga secara tidak langsung bergiat aktif dalam persilatan Ebi Yusuf juga merupakan salah seorang pelakon drama berisi kris hitam Ebi Yusuf pernah dijemput menjadi juri tetap selama dua musim oh dua musim program juri persilatan ya oh jadi macam festival-festival gitu ya beliau juga mempunyai gelang silat sendiri persatuan seni silat karma oh ya 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 Ruzaydi Abdurrahman Wak apa ya Ruzaydi Abdurrahman atau lebih dikenali Wak Didi Wak Didi cepet banget sih ya Wak Didi merupakan bekas juara dunia silat sekitar tahun 90-an dan persilat yang aktif ketika itu gila gila Wak Didi juga merupakan pelakon selama dua musim yang bagi hancangan persilatan wauw 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 guru Ruzaydi Rahman Ruzaydi Rahman PS Eman Manan dia juga antara pelakon utama di dalam drama berisi persilatan yaitu apa ya dia juga merupakan penggapas bagi seni bila di tangan kosong atau lebih Eman Eman Manan Pak Eman Manan oh pernah menjadi pelakon Chris Hitam ya film Chris Hitam sering pelakon dan mendatang watak utama dan juga warak tak lagi tele Jumat oh iya pernah jadi pelakon jadi ini judul-judul filmnya guru Ruzaydi Rahman PS Eman Manan pernah memegang watak utama dalam beberapa film dan drama melayu antara pelan dekar pendekar putur dan banyak lagi mungkin dalam video ini diciptakan atau diberitahu hanya sebagian saja ya beliau juga sering menge terlalu cepat guys ya terlalu cepat bacanya itu loh ini telah membuktikan bahwa aduh nah jadi video sudah selesai durasi sekitar 4 menitan gitu ya dan banyak lagi bahwasanya kita ketahui para pencah-pencah silat gitu ya pencah silat itu bisa dikatakan secara umumnya adalah olahraga gitu yang dipunyai sebuah suku dan budaya yang mana tidak jauh beda dengan Indonesia juga gitu ya Indonesia juga mempunyai pencah silat dan negara Malaysia juga seperti itu dan yang anehnya yang membuat gua merasa agak ada sedikit keunggulan atau ada sedikit kelebihan yang di negara Malaysia yang mana mereka beberapa sebuah pelakon ya bisa dikatakan sebuah aktor lah gitu ya bisa dikatakan juga sebagai artis yang mengamalkan ilmu-ilmu persilatan gitu ya itu adalah kepribadian masing-masing ya ya lain halnya dengan keturunan dari kecil gitu ya kelebihan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada seseorang itu sewaktu kecil gitu sudah ada gitu tapi setelah gua lihat disini ada beberapa pelakon negara Malaysia yang ramai tidak tahu yang mereka ini adalah pembela diri atau bisa dikatakan pengamal pencah silat gitu ya ini yang gua salut dari negara Malaysia belum tentu seorang aktor itu ada pengamalan gitu ya ada untuk membela diri sendiri gitu ya aku juga pribadi gak bisa bilang apa-apa lagi karena ini memang adalah setiap manusia itu pasti mempunyai kelebihan gitu kan kita juga gak tahu bagaimana seseorang itu dan kepribadian seseorang itu seperti apa gitu kan jadi itulah intinya jangan pernah meremehkan orang lain gitu jadi saling menghargai gitu ya kita sopan pasti orang lain juga segan gitu ya anda sopan saya segan gitu nah jadi seperti di Indonesia juga ada beberapa pesilat yang gua ketahui disini yang pertama itu ada jujitsu dan yang kedua ada karate dan yang ketiga ada judo dan yang keempat ada taekwondo ya taekwondo itu adalah gerakan dengan kaki gitu ya dan yang kelima adalah pesilat pesilat ini dengan keseluruhan baik itu kaki, gerak badan maupun tangan tapi pesilat di Indonesia itu lebih komitmen kepada tangan sih ya gerakan tangan gitu ya kelincahan tangan gitu dan yang keenam muay thai muay thai ini bisa dikatakan dengan penjuru gerak lompat dan tendangan kaki yang keras gitu ya dan yang ketujuhnya adalah krab mega krab mega ini dengan sebuah gerakan ya bisa dikatakan gerakan ular itu dengan menggunakan jari semua dengan kekuatan jari gitu ya dan apabila kita sudah menguasai dengan ketujuh gerakan tersebut itu bisa jadi kita adalah suatu perguruan pecah silat yang tidak terkalahkan karena kenapa? karena jikalau sudah kita menguasai dari pencah silat 1, A, B, dan 3 dengan lain-lain jurus, dengan lain-lain guru, dengan lain-lain penjuru itu mungkin bisa jadi kita adalah sebagai istimewa ya yang tidak terkalahkan di bagian persilatan gitu karena setiap orang melakukan gerakan apapun kita pasti mengetahuinya gerakan apa yang akan kita lawan beliau tersebut gitu ya dan ya cukup hebat sih beberapa pelakon negara Malaysia ini dan gue baru tahu kali ini dan mungkin juga ya dan mungkin juga di dalam video ini tidak disebutkan tidak disebutkan semua gitu ya tidak disebutkan semua beberapa pelakon atau aktor ya aktor yang beberapa negara Malaysia mungkin tidak disebutkan di dalam video ini gitu ya seperti Dato'Awi ya mungkin ya gue gak percaya kalau Dato'Awi itu tidak mempunyai ilmu persilatan gitu ya karena beliau kan orang yang tertua juga gitu ya ya yang jelasnya kepada anak umur yang 90 tahunan yang dulu pasti ada mengamalkan ilmu persilatan gitu nah jadi pribadi gue juga dulu sih pernah juga ya mengamalkan atau pernah belajar di tapak suci tapak suci Indonesia yaitu tapak suci Muhammadiyah salam dari aku dari pencah silat Indonesia ya tapak suci nah jadi dulu aku pernah belajar itu sampai sabuk kalau di Indonesia itu ada bagian tingkatan gitu ya ada bagian tingkatan ada sabuk putih, sabuk merah, sabuk hitam dan sabuk biru juga ada gitu jadi salam pribadi semalam itu pernah mengamalkan atau belajar ilmu persilatan diikat pinggang atau warna kain sabuk yang berwarna biru tapi alhamdulillah sampai sekarang salam gak pernah ada kericuhan dan berkelahian itu tidak ada gitu ya kita anggap aja sebagai jaga diri dan olahraga gitu ya ya tapi begitu juga sih ya bagaikan parang gitu bagaikan parang kalau kita tidak asah itu pasti akan tumpul tidak tajam lagi gitu ya begitu juga dengan aku pribadi yang mana sudah jarang untuk melakukan gerakan persilatan gitu dan agak lupa sedikit sih gerakan-gerakannya gitu nah jadi kita lanjut ke video selanjutnya yaitu banjir kilat di Kuala Lumpur pada tanggal 17 November 2020 plus flood river water overload nah jadi ini kejadiannya kemarin coba kita lihat di dalam deskripsinya banjir kilat di sekitar kawasan keramat dan ulu kelang Kuala Lumpur kejadian disebabkan oleh hujan lebat pada waktu petang sehingga jam 5 sore lebih jadi ini kejadiannya hampir maghriban gitu ya antara kawasan atau jalan yang dinaiki air jalan Ampang, jalan Musi Abdullah, jalan Taman Setiawangsa, jalan Kucing jalan Tuanku Abdul Halim, jalan Maharajalela, jalan Parlimen nah jadi kejadiannya itu di sekitar situ yang jelas aku gak tau itu kejadiannya di jalan mana yang jelasnya ini terjadi di Kuala Lumpur negara Malaysia seluruh rumpun kita ya yang mana banjir ini kalau banjir itu gue agak trauma gitu karena mengingatkan aku ya pribadi aku sih ya mengingatkan aku terjadinya banjir pada tahun 2004 yaitu di Aceh dan mengingatkan aku pas banjir juga di Palu gitu ya yang mana rakyat Malaysia itu berduyun-duyun beramai-ramai untuk membantu rakyat di Indonesia terima kasih buat kalian sahabat-sahabat aku saudara-saudara sejiran aku negara Malaysia tentunya kita seiman seagama dan seakidah gitu satu jalan tentunya ya walaupun kita berbeda agama kita tetap bersaudara gitu intinya kita saling menghargai kita juga sesama manusia gitu kan nah jadi seperti biasa kita tumundur 3, 2, 1, mulai boom itu mobil berdempetan geng gila ini berseram sih aku gak pernah mendengar sejarahnya negara malas itu ada kejadian banjir baru kali inilah geng serius jadi ini kejadiannya di pinggir jalan keretapi juga ya dan jalan umum di jalan jalur 2 gitu oh ini ada jalur alur sungai di bawah oh besar sih oh gila petirnya gila oh jadi ada jalur jalan 2 di bagian bawahnya itu lebih besar ya lebih deras airnya gitu gila kasian banget sih aduh deras amut sih gue denger deras amut coba deh kalian pake handspray ya handspray kalian dengerin itu suara hujan itu wow tunggu sebentar geng tunggu sebentar nah ini wow sampai mobil itu berdempetan gitu dibawah arus air gitu ya sampai berdempetan gitu mungkin terseret dengan air atau memang itu bertahan disitu tapi airnya tetap menyeret mobil tersebut gitu ya menderet kereta tersebut gitu loh terbawa arus ya terbawa arus ini keretanya terbawa arus ini oleh air nih dari samut sih gila sampai airnya keruh gitu ya aduh jangan sampai terjadi apa-apa lah buat negara jiran aku negara malaysia please wow besar geng gila aku gak bisa ngebayangin aduh semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan lebih dari sini kecobaan itu negara malaysia serius gila itu besar loh hampir ke apa namanya ke lutut ya hampir sebesar lutut gitu tapi ini udah agak reda sih ya gue liat udah agak reda gitu gila wih jeras amut geng gila macam kejadian hujan es batu gitu ya oh kasihan amut waduh oh ada lagi besar geng arusnya itu besar je gila itu aminnya masya Allah waduh masya Allah masya Allah masya Allah waduh ya Allah semoga gak ada korban ya Allah gak aku kebayang gitu kan kebayang pas kejadian di Aceh gitu aku gak bisa bilang apa-apa lagi oh ini adalah jalur air loh ini kede ini ya ini kede kan masya Allah ya Allah kasihan amat dah waduh waduh itu merasa airnya sampai pakai ember-emberan gitu ya Allah waduh itu mobil tuh itu mobil yang paling kecil itu tenggelam gitu waduh kejadiannya di jalan gitu kan gak kebayang gitu bagi orang-orang yang beraktifitas yang perlu ingin cepat gitu waduh ini yang bawa apa sepeda motor ya sepeda motor sampai berhenti gitu kan ketakutan dibawa arus air gitu loh waduh kalau denger hujannya sih gila keras amat sih waduh sepanjang jalan ya Allah waduh itu sepeda motor kalau udah kena hujan gitu itu kan ada bagian busi pengapian kereta itu kan pengapian sepeda motor itu kalau itu udah kena itu gak bisa hidup lagi waduh waduh besar besar sampai masuk ke rumah ya Allah waduh oke jadi sudah selesai videonya durasinya itu sekitar 4 menitan gitu aku gak bisa ngebayangin kalau negara Malaysia itu ada sebuah banjiran bahkan banjir bandang gitu karena setahu aku ya setahu aku pribadi negara Malaysia itu ya gak pernah gua denger yang namanya banjir gitu ya apalagi sampai banjir bandang gitu ya tapi jangan sampai lah negara Malaysia apa namanya mengalami seperti apa yang Indonesia alami gitu kan seperti Aceh Palu dan lain sebagainya gua gak bisa ngebayangin coy gua gak bisa ngebayangin kalau itu sempat terjadi mudah-mudahan semoga Allah SWT memberikan hikmah dan hidayah atas kejadian tersebut semoga teman-teman dan saudara aku disana seima dan seakidah sudah serupun aku yang ada negara Malaysia semoga tidak ada korban dan tidak ada bencana alam lagi yang timbul gitu ya aku pribadi paling gak bisa mendengarkan sebuah kejadian seperti ini karena gua juga seakan merasakan gitu ya apalagi tentang banjir ini gitu kan banjir di Aceh semalam juga gua waduh gua terbirit-birit coy lari kesana lari kemari gitu bisa kebayangin gak gitu coba kalian lihat itu video di Aceh itu seperti apa dan video di Palu itu seperti apa karena kalau di Aceh ini makanya gua bilang gua trauma karena posisi gua juga di Aceh geng di Aceh tapi kejadian yang besar itu kejadian yang besar sampai banjir bandang ya menghancurkan rumah dan lain sebagainya menghancurkan orang bahkan beberapa ribu jiwa orang yang meninggal gitu ya yang kehilangan nyawa gitu itu Salan di pinggiran Acehnya di pinggiran Aceh antara Sumatera dan Aceh gitu jadi yang kejadian yang besar ini itu di bagian bandang Acehnya di bagian pusatnya gitu tapi ya walaupun Salan tidak mengalami dengan kejadian seperti itu tapi saudara-saudara Salan sih banyak di Aceh sana gitu ya keluarga-keluarga dari ayah Salan juga banyak disana dari ibu juga banyak gitu eh gua gak bisa bilangin apa-apa mudah-mudahan buat rakyat Malaysia apa yang kurang itu gua lihat tadi ada arus air gitu kan arus air atau bisa dikatakan parit atau lorongan air semoga itu bisa diperbaiki dengan cepat karena itu kan arus air juga gitu kan jangan menguang sampah sembarangan gitu kan ya gua gak tau sih adakah yang membuang sampah sembarangan tapi yang jelasnya gua pribadi ingin memberikan yang terbaik jangan membuang sampah sembarangan dan semoga jalur air tersebut itu bisa dibesarkan dan diperbaiki secara utuh semoga rakyat Malaysia atau saudara-saudara aku disana teman-teman aku disana bisa melakukan aktivitas seperti biasanya gitu ya seperti kita lihat di video tadi itu kan tersiksa banget kan tapi yang kita anggap aja itu sebagai hikmah semoga ada hikmahnya di dalam kejadian tersebut gitu ya semoga tidak ada korban dan tidak ada hal-hal lain yang terjadi lagi di negara Malaysia baik Indonesia maupun negara Malaysia amin amin belum lagi COVID-19 hilang di atas muka bumi ini udah ada aja yang Allah berikan untuk kita semua gitu kan ya mungkin dunia juga sudah tua gitu kan nah jadi bagaimana tanggapan kalian tentang video ini jadi gua yang agak mencengangkan agak membuat aku menarik di dalam video ini adalah pelakon pelakon negara Malaysia atau aktor-aktor pemain film aktor-aktor pembawa acara mereka mengamalkan sebuah tarian atau pencah silat itu sudah kita ketahui bahwasannya itu pasti ada di setiap suku dan budaya gitu ya apalagi ciri khas Melayu itu seperti apa dan kita masing-masing mungkin sudah mengertai bahwasannya setiap adat setiap suku dan budaya itu pasti mempunyai gerakan pasti mempunyai peninggalan dari cucu kakek moyang kita itu adalah suatu budaya baik itu dari segi pencah silat maupun dari tarian maupun dari strolling maupun dari alat-alat musik gitu nah sampai disini video ini di bedaan kurang jadi bagi kalian yang baru singkat channel ini jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like jika kalian terlalu suka kalian bisa dislike juga jangan lupa like subscribe share video ini ke media media sosial kalian saya salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati